Kedatangan Sandiaga Uno dengan berlari di sambut ratusan warga Desa Sindang Laya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kunjungan safari politik ini didampingi tokoh masyarakat Abu Shawki dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Sementara jelang debat calon wakil presiden pada tanggal 17 Maret mendatang, Sandiaga Uno mengatakan tetap akan berpolitik santun dan tidak akan menjatuhkan. Usai melakukan safari politik di Desa Sindang Laya, Cimenyan, Kabupaten Bandung ini, Sandiaga Uno melanjutkan orasi politiknya di Gedung Samuga, Kota Bandung. Ya saya akan tampil apa adanya. Apa adanya saya menghormati beliau, saya memuliakan beliau, saya pasti tidak akan... Kan kalau murid sama KIA-nya, sami tak waton. Kita ikut saja apa KIA sampaikan. Tinggal bagaimana kita juga menambah agar proses ini bukan saling menjatuhkan, bukan saling sikut-menyikut, tapi justru memberikan pilihan agar memantapkan para pemilih untuk tentunya menentukan.